yo bro kali ini aku akan memberikan tutorial kepada kalian semua gimana caranya membuat voice chat di in-game ya seperti di brutal hardcore dan video ini dibuat karena jadi ya langsung saja kita mulai sebelum kita lanjut ke videonya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah subscribe dan buat kalian yang belum come on man subscribe itu tidak diblokir eh ya jadi ya Mari kita lanjut ke videonya let's go Oke kita bakal pakai cara yang pertama dulu ya Nah di sini kita harus memerlukan beberapa hal yaitu adalah pertama simple voice chat ini adalah pluginnya dan juga kalian tuh perlu mod simple voice chatnya yang mana mod ini bukan diletakkan di server kalian tapi diletakkan di Minecraft kalian Oke karena disini aku pakai 1.191 yang mana ini butuhin fabric nih kalian bisa lihat disini akhirnya fabric bro seperti biasa kalian tuh downloadin aja yang universal jar ya ini kalian coba download dan nanti di sini kalian tinggal sesuaiin aja dengan versi kalian oke oke di sini kalian masukin pluginnya dulu nih ya kita bakal masukin plugin voice chatnya nah disini aku udah di folder plugin ya misalnya kalian nggak tahu dimana plugin itu ada di file terus di plugins di sini kalian tinggal masukin aja bam ngeristart dulu server kita ya di sini boom let's go 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 nah nih kalian bisa lihat nih ya cepet dong eyalah cepet lah ya Astaga nah disini ada beberapa hal yang harus kita ini ya harus kita atur-atur dulu nih ya di sini kalau kalian ke voice chat server properties kalian bisa lihat ini kita tuh harus nge-set dua hal aja itu bind address dengan portnya jadi disini tuh kita butuh port tambahan Oke jadi aku mau coba tambahin dulu bro wei jadi kita bakal masukin IP dan port tambahannya ke tadi ya semoga aja bener lah ya aku lupa juga nih kayaknya udah bener Oke nah langsung aja kalian tinggal save dan walah dah gitu doang kan tinggal restart lagi oke atau kalian bisa reload aja pluginnya sekarang kita kita bakal coba masukin mod ke Minecraft nya buat kalian tuh pasti ada itu ada aja yang nggak ngerti gimana caranya masukin mod Oke kalian tinggal update nih terus ke dot Minecraft nih nah udah kan tinggal masukin aja di folder mods ini dia jadi eh hal yang harus kalian masukin adalah pertama tentu saja mod untuk voice chatnya sebagai tambahan aja nih ini opsional tapi aku rekomendasiin ya kalian tambahin optifabrik dengan optifine nanti kedua ini akan ku taruh di deskripsi oke kalau misalnya aku nggak lupa kalau misalnya sudah kita mau coba ke Minecraft nya tinggal pakai fabric dan play let's go Oke ini kalau bisa lihat aku sudah berada di Minecraft dan kalau misalnya itu di pojok kiri bawah ada ada tulisan mic ada tulisan mic ada gambar mic cuy real 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 bro real jadi ya sudah work ya buat kalian nggak percaya kalau misalnya ini nggak work ya atau masih ada error itu di bawah kiri di kiri bawah itu dia gambarnya tuh kayak colokan ada silangnya itu berarti masih ada masalah tuh mungkin kalian belum atur addressnya atau portnya kalau misalnya udah kayak aku ini berarti udah bener kalian tinggal tekan V BAM kalau misalnya lihat disini sudah ada semuanya bro halo 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 dan buat kalian nggak percaya kalau misalnya ini udah work aku udah sempet live streaming kemarin oke kalian kalian cek dah ini dah weh namanya masih ada eh gini kita ntar pakai wah kita pakai pakai skrip cowok nah untuk cara kedua ini kita bakal menggunakan discord SRV ya yang mana disini kita nggak perlu mod ya kalau yang kemarin yang tadi itu yang tadi itu kita tuh butuh mod di Minecraft kita nih ya kita bakal coba aja langsung bro nah disini kalian bisa download ya itu plugin namanya discord SRV pertama-pertama tuh kita harus membuat bot dulu ya bot discordnya oke nah cara buat botnya itu kalian ke discord developer ya yang mana disini udah ada nih bro nih kalian kesini udah ada nih dikasih tahu nih kalian harus kesini untuk bikin bot jadi kita bakal kesini terus kita bakal coba new application dan kita bakal bikin boys kita bakal coba eh apa namanya buat botnya dulu buat buat di sini terus di sini terus add bot yes do it nah ntar nih kalian butuh ini nih token ya jadi kalian bakal coba reset token dulu ah ya lah bentar eh submit aja let's go nah nih ada tokennya nih kita bakal coba catet dulu oke nah udah terus kalian itu ada beberapa hal yang harus kalian on in kayak ini nih server member intent nah ini perlu juga sama satu lagi tuh ini message content intent nah ini perlu juga nih oke kita bakal coba undang ini bot ke discord server kita caranya adalah kalian tinggal kesini ini udah ada dikasih tahu sebuah linknya scars me authorize oke ini aja terus kita tuh butuh application ID nya application ID ini ini kalian copy ya terus ke sini ctrl-v aja BEM terus kita bakal coba masukin ke server discord kita cuy udah masuk belum nah ini udah masuk nih namanya pois oke terus apalagi Bang oke kalian tuh harus masukin pluginnya ya discord SRV plugin anjir nge-stack cuy ya ilah jangan nge-stack nge-stack mulu nah ini udah nih nge-stack anjir kenapa dah ini kalian bisa lihat kalau misalnya udah kalian tinggal restart dulu servernya biar dia tuh munculin folder discord SRV nya biar kita bisa atur tokennya kita kasih ke discord SRV ya begitulah pokoknya oke nah ini udah nih ya kalian ke plugins lagi terus ke ini foldernya discord SRV terus kita bakal ke config ya terus kita disini masukin dulu bot token ini nih yang udah kita simpen masukin aja kesini ini ini untuk ini yang kayaknya aku udah pernah buat juga sih itu tuh untuk yang ini nih kayak gini-gini aneh tentu itu nah terus kalau misalkan mau konsolnya juga disini jadi kalian bisa lihat pergerakan-pergerakannya gitu nih kan kayak gini ya ini ini aku udah pernah buat cuy udah berkali-kali anjir terus selanjutnya itu yang penting adalah kalian ke voice nah karena kita disini tujuan utamanya itu untuk voice ya voice.yml terus kita true kita mau pakai fitur voice nya terus disini kalian butuh voice kategori dan lobby channel oke itu apa bang nih kan kita bakal coba misalnya bikin kategori aja deh kita bikin kategori baru voice in game kan kita bakal bikin kayak gitu tuh terus kita disini di kategori tadi itu kita tambahin ini apa namanya channel voice itu namanya misalnya lobby oke kita bakal coba copy copyin dulu ID nya pertama dari kategorinya kita masukin voice kategori terus untuk lobbynya nih kita masukin BEM nah udah gitu aja terus ketinggal save reload dulu pluginnya discord SRV reload lah oke nih kalau misalnya kalian lihat tadi tadi tuh ini error gara-gara aku harus suruh ngeri startnya nah disini ada beberapa error nih contohnya nih ya ini kalau misalnya kalian juga ketemu error kayak gini nih misalnya nggak punya permission move-move ini nggak punya permission manage dan nggak punya permission ah ya itulah pokoknya itu kalau kayak gini-gini itu kalian tuh kasih si buatnya itu roll yang mana punya permission untuk itu kalau misalnya mau paling ini paling mudah adalah kalian tuh kasih ini roll dimana dia punya administrator ya administrator itu yang paling ini paling bawah ini tapi kalau misalnya kalian mau aman itu kalian bisa kasih kasih permission ini satu-satu oke emang mudah tapi sedikit beresiko kalau misalnya pakai administrator tapi biar cepet aja cuy kita pakai administrator haha easy peasy sudah ter-reload dan oke kita bakal testing oke oke disini aku ada di Minecraft nya dan aku pakai dua Minecraft ya kita bakal coba tunjukin apakah work apakah cara yang kedua ini work bang iye kita cobain ya di sini kalian bisa lihat kalau misalnya aku udah berada sama player yang namanya Alvan CH halo kalian bisa lihat di sini aku udah join voice bersama satu lagi nih ya nah nah disini aku kan udah join first nih tapi kenapa aku belum bisa gitu bentar ini kok nggak ada apa-apa gitu kan kita nggak bisa ngeliat ya bentar-bentar aja ini susah banget nih liatnya weh weh nah nih kalau misalnya nih aku sama satu lagi nih udah join first nih tapi kalau aku udah deket sama dia nggak mau nah kenapa nggak mau karena disini aku belum nge-linkan Minecraft ku dengan akun discordnya jadi biar terhubung gitu caranya gimana kalian tinggal discord link nah terus kita dikasih sebuah kode 7767 kalian tinggal PC aja si botnya 77 berapa tadi sih nah kan ini udah nih yang ini udah sekarang kita bakal yang satu lagi oke oke kita bakal coba ngelakuin hal yang sama ya discord link nah 3337 terus disini kalian sama kayak tadi tinggal PC aja atau DM botnya dengan kodenya 3337 nah udah nih udah ke link kedua-duanya ya weh coba nih kita coba nih cuy nah kalian bisa lihat nih nah kalau aku menjauh nih wait agak jauhkan dikit halo loh nggak mau lah nah kalian bisa lihat nih agak agak nge-lag dikit santai kalian bisa lihat nih kalau misalnya aku udah jauh sama player tadi kita langsung ke lobby gimana ceritanya kalau misalnya aku udah deket sama player tadi ya nah kan pindah kita ke deket dia kalau misalnya kita jauh lagi ya mungkin agak nge-lag agak nge-lag dikit cuy santai jadi gimana teman-teman apakah sudah juga mengerti hehehe kalian bisa pakai cara pertama ataupun cara ter kedua itu terserah kalian apa menurut kalian yang pertama itu lebih simpel atau yang kedua itu lebih enak ya terserah kalian tinggal coba aja oke kalau misalnya kalian gak work kalian bisa tanya di kolom desk kalian bisa tanya di di komen atau bisa DM aku aja di di discord cuy jadi ya terima kasih buat yang sudah request ini anda sudah spam saya terima kasih banyak dan kalau misalnya kalian punya request untuk next tutorial tinggal komen aja dan semoga tutorial kali ini berhasil sampai jumpa di video berikutnya dan ciao bye bye selamat menikmati